Di video sebelumnya kita diperlihatkan situasi kota yang hancur berantakan terkecimplung di lingkaran setan Dan para penuduk kota tidak menyadari bahwa selama ini SC yang merupakan roh suci pohon jambu mencoba melindungi kota Parahnya mereka malah mengusir SC alhasil pohon jambu suci mengering dan daun-daunnya itu berguguran Dengan kata lain, sang roh suci agung tidak lagi berniat untuk melindungi kota tersebut Sementara itu sensei yang tahu keberadaan dan membela SC mendapatkan berkah yang sangat ia inginkan Yaitu obat tanpa batas Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung GASKIN saja Ya, lanjut setelah itu sensei melanjutkan perjalanan hingga tiba di wajah Di wilayah Samstag Kali ini dataran yang mereka pijak berupa gurun yang tidak terdapat air sedikit pun Ditambah lagi, cuacanya itu sangat panas bikin gerah dan haus berkepanjangan Tapi seperti biasa, sensei sangat bahagia karena dengan begitu dirinya bisa mati Waduh Ya, ternyata Rea Netta disini mengambil rute tercepat menuju kuil Driten yang dijaga oleh pendeta Wob Tukang Abok Dengan bangganya, Nir mengaku bahwa ia berasal dari wilayah ini Jadinya ia itu sangat tahu betul situasi tempat ini, wilayah aman dan tidak aman Dan juga Nir sangat tahu betul para monster dan para penjahat sering muncul di malam hari Itu karena di siang hari mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan cuaca yang sangat panas begini Eh tapi tak berlangsung lama para penjahat malah muncul di hadapan mereka Waduh bohong dong Ya, ternyata wilayah ini merupakan tanah kekuasaan si Acuy Yang merupakan bega pengendara motor kalajengking Dan perlu kita ketahui, Acuy disini merupakan pahlawan yang terpanggil dari dunia lain Makanya agak ebleg Dan Acuy meminta Nir dan kawan-kawan untuk membayar dengan apapun Apapun Jelaslah, para Chiwi gak terima meninggelut saja Ya, Acuy disini agak ketakutan melihat para Chiwi yang lumayan kuat Namun ketika melihat Sensei yang kepanasan dan pingsan di bawah terik matahari Acuy langsung mengincarnya karena menganggap Sensei sangat lemah Beruntungnya ada Nir yang siap melindungi Sensei Namun entah kenapa disini Nir begitu ketakutan hingga gemetaran Hal tersebut membuat Acuy cengar-cengir terus-terusan menakuti Nir Dengan ancaman pelototan tetangga dan ekor kalajengking yang sangat beracun Bisa membunuh dalam hitungan detik Sontaklah Sensei langsung semangat minta dibunuh Waduh Jelaslah, Acuy jadi terheran kok ada ya manusia seperti ini Bukannya takut malah semangat Langsung disodoklah itu si Sensei bahkan diputar-putar kayak bor Ya, Acuy disini sangat pede bahwa Sensei pasti akan automati Namun apa yang terjadi kalajengking tersebut Malah langsung mati terkena racun yang ada di tubuh Sensei Waduh, ngaduh racun ternyata Ya, karena kalajengkingnya itu telah mati Acuy jadi semakin tidak waras Ingin memukul Sensei dengan pedang tongkatnya Eh tapi, seketika langsung berhenti Karena mendengar sebuah raungan serigala dari kejauhan Bahkan Acuy dan kawan-kawan langsung kabur karena takut Sementara itu, Sensei dan kawan-kawan masih berada di tempat Rianete sibuk menyemukan luka Sensei Sementara Tama sibuk menghibur Nir yang sedari tadi melamun terus Ya, dengan penuh rasa malu Nir meminta maaf pada Sensei karena dirinya bertindak seperti pengecut Alias ketakutan ketika melindungi Sensei Sensei hanya berkata bahwa tidak ada yang memulai sebagai pahlawan Dan mereka lebih kuat setelah diejek Jelas Nir tidak paham Dan Nir disini tidak mendapatkan penjelasan lainnya Karena mereka harus segera pergi ke tempat yang lebih aman Mengingat raungan yang sangat keras tadi Singkat cerita, mereka semua telah sampai di kediaman Nir Yang ternyata sebuah panti asuhan kecil Para anak-anak dan bibi Cathy sangat senang melihat kepulangan Nir Kedatangan teman Nir disambut hangat oleh bibi Cathy Bahkan dijamu dengan makanan-makanan yang enak Ya, bibi Cathy disini memberitahu Bahwa akhir-akhir ini ada orang yang sangat baik hati Menyumbangkan makanan untuk panti asuhan ini Namun sayangnya orang baik itu tidak mau menampakkan diri Jadinya bibi Cathy sulit untuk mengucapkan terima kasih padanya Eh tapi seketika semuanya langsung terpelongo Ketika Sensei bilang rasanya itu hambar tanpa bumbu penyedap Waduh Ya, untungnya mereka tidak terlalu menghiraukan Sensei Karena mereka tidak tahu apa itu bumbu penyedap Nah, ketika anak-anak bercerita Tama mencium banyak kebohongan dari Nir Tapi Nir jujur soal Sensei yang merupakan pahlawan Namun seketika cerita itu jadi buyar Karena Sensei mengaku sebagai seorang penulis bukan pahlawan Lantas Sensei menceritakan sebuah kisah yang sangat heroik untuk anak-anak Yang dimana ada seorang pria yang tidak mau bayar hutang Malah kabur menghamur-hamurkan uang temannya Waduh, si bibi melotot tuh Nah, malam harinya ketika anak-anak sudah pada tidur Nir dan kawan-kawan kembali mendengar suara raungan yang sangat keras Si bibi berkata bahwa di wilayah ini Terdapat serigala buas berkeliaran di malam hari Sedang mencari mangsa Maka dari itu, si bibi menyarankan untuk tidak keluar malam-malam Jika tidak ingin mati Lah ini, si Sensei malah keluar Dan Sensei melihat pohon-pohon yang tumbang dan mongser yang sudah mati Sementara itu Nir gak bisa tidur Karena Tama tidurnya sangat motah sekali Eh, tapi tiba-tiba Nir langsung ketakutan Ketika melihat sosok yang lewat dari jendela Waduh, kundil anak tuh Ya, karena penasaran Nir pergi keluar untuk mengeceknya Yang ternyata ada om-om yang sedang bawa sayuran Dikira seorang pencuri Ternyata si om inilah yang selama ini Sering menyumbangkan sayuran secara diam-diam ke panti asuhan ini Kita panggil saja Roger Ya, Roger disini sangat senang bila melihat anak-anak tersenyum Namun Roger tidak mengenali Nir Karena ia baru melihat Nir di panti asuhan ini Lantas Nir bercerita bahwa dia itu tumbuh besar di panti asuhan ini Kedua orang tuanya meninggal pada saat ia masih kecil Nir pergi dari panti asuhan Hanya untuk berpetualang melihat dunia ini lebih luas Dan perlu kita ketahui Pedang yang dibawa Nir selama ini Merupakan pedang ayahnya Yang merupakan satu-satunya peninggalan orang tua Nir Maka dari itu Nir ingin menjadi seorang pejuang Agar bisa dibanggakan panti asuhan ini Eh, tiba-tiba Roger nangis Karena Nir sangat hebat Dan pastinya orang tua Nir sangat bangga di surga Ya, Roger disini ingin mendengarkan cerita petualangan Nir selama ini Dan perlu kita ketahui Sensei sedang memperhatikan dan menulis kisah mereka berdua Hingga subuh tiba Roger pamit pergi Tapi sebelum pergi Nir mengundang Roger untuk makan bersama Namun Roger menolaknya Karena merasa tidak pantas Nah, karena ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan Nir mengajak Roger ke suatu tempat Eh, tapi Roger malah menunjukkan tempat yang indah pada Nir Yaitu sebuah tempat yang ada airnya Bahkan banyak terdapat buah-buahan dan sayuran yang siap panin Sementara itu, Sensei memilih tidur di dalam peti karena nggak suka sama anak kecil yang selalu berisik Ya, beginilah Sensei Eh, tapi Sensei malah dipaksa keluar Sementara si Bibi dan para Chiwi terkejut Tiba-tiba banyak sayuran di depan pintu Yang ternyata ulah Nir dan Roger yang sedang bersembunyi di balik tembok Tepat di malam Jumat Keliwon Si Bibi sangat panik mengabarkan bahwa malam ini sangatlah berbahaya Yang ternyata si Acuy beserta pasukannya Sedang menyandra salah satu bocil dan ia meminta uang tebusan di panti asuhan ini Jelaslah, Tama dan Rianete sangatlah marah Siap untuk menghajar bebenguk si Acuy Namun sayangnya pasukan Acuy terlalu banyak membuat kedua Chiwi kewalahan Sementara Nir malah ketakutan tidak bisa melakukan apapun Sontaklah, Roger membawa Nir ke tempat yang lebih aman Di tempat persembunyian, Nir merengek menangisi sikapnya yang sangat pecundang Alias tidak punya keberanian di situasi seperti ini Tangisan Nir membuat Roger teringat masa lalunya yang kelam Dan hal itu membuat Roger sangat marah Dan akan bertindak sesuai tugas pahlawan Ternyata oh ternyata Roger di sini merupakan sosok pahlawan yang terpanggil Dan kali ini Roger tanpa ragu akan menunjukkan kekuatan yang ia miliki selama ini Tepat di bawah cahaya bulan purnama Roger berubah jadi serigala jadi jadian Dan akan menghabisi orang-orang yang membuat anak-anak menangis Sementara itu sensei sedang serius menyimak kisah Roger Dan sensei sangat antusias menuliskan kisahnya Ya di sini Roger benar-benar hilang akal Akan membunuh Acuy bahkan tidak akan membiarkannya kabur Karena orang-orang busuk seperti Acuy Harus dibinasakan seperti orang-orang yang ada di dunia asalnya Namun entah kenapa di sini Nier termenung Dan jiwanya itu jadi tergerak menghentikan amukan Roger Berkali-kali Roger menyerang si Acuy Nier selalu menangkisnya Itu karena jika Roger jadi seperti ini Kebaikan Roger akan menghilang Lantas ketika Roger ngamuk akan membunuh Nier Nier rela mati jika memang harus begitu Beruntungnya Roger seketika langsung tersadar Dan kembali berubah ke wujud manusia Setelah sadar akhirnya Roger bercerita Bahwa di dunia asalnya dirinya itu merupakan orang cacat tak bisa berjalan Dan sering menggunakan kursi roda Bahkan Roger merupakan anak yatim yang ditinggal mati kedua orang tuanya di usia muda Rasa sepi dan penundungan sering terjadi Hingga suatu hari ada satu pemuda yang baik hati selalu menolong Roger Bahkan selalu menemani Roger yang kesepian Namun kehidupan baik tersebut tidak berlangsung lama Yang dimana si pemuda itu malah dihajar oleh orang-orang yang selalu mengganggu Roger Parahnya Roger tidak bisa melakukan apapun Yang ada ia hanya bisa lari sambil menangis Hingga trukun datang menabrak membawa Roger ke dunia isekai Ya rasa penyesalan yang membendungi hati tidak pernah hilang hingga saat ini Dan Roger sangat sedih beranai-anai Seandainya ia memiliki kaki yang normal Mungkin kehidupannya tidak akan seperti ini Dan mungkin Roger tak akan meninggalkan si pemuda itu Lantas sensei berkata bahwa semua tindakan Roger hanyalah untuk menyenangkan diri sendiri Lalu bertanya apakah kakimu yang lumpuh benar-benar menjadi alasan karena tidak bisa menolongnya Jelaslah Nir sangat marah karena perkataan sensei sangatlah keji bagi seseorang yang tidak bisa memahami perasaan dan posisi orang lain Nir menegaskan bahwa ia sangat mengerti perasaan Roger Karena Nir juga merasakan hal yang sama menjadi pengecut Namun di lubuk hati yang paling dalam Nir berjanji tak akan lari lagi di situasi apapun Maka dari itu Nir memohon pada sensei untuk tidak menyalahkan Roger Ya mendengar pernyataan tersebut membuat Roger berterima kasih pada Nir yang selalu baik hati Lantas Roger menegaskan bahwa Nir sudah menjadi pejuang yang sangat gegah berani Karena sebelumnya Nir rela mati ketika Roger sedang mengamuk Berbeda dengan Roger yang selalu mencari alasan ketika menjadi seorang pengecut Sontaklah sensei menunjukkan buku catatannya Sensei mengakui bahwa Roger memanglah pengecut Namun di suatu sisi Roger sangat baik hati melebihi siapapun Melindungi panti asuhan, mengancam para begal di siang hari Membunuh Moser di malam hari tanpa diketahui oleh siapapun Bahkan tidak berharap imbalan Biasanya orang yang sudah memiliki kekuasaan atau kekuatan Akan termakan oleh keinginannya sendiri Namun Roger berbeda yang dimana dia tetap memilih pada kebaikan Meski sudah memiliki kekuatan dan kekuasaan Dan Nir telah mengajarkan sesuatu pada sensei Yaitu kesombongan sensei menggambarkan kegagalan baginya Yang akhirnya Roger akan dikirim ke dunia asal Sebelum dia pergi para bocil sangat berterima kasih pada Roger Yang telah melindungi dan memberikan sayuran selama ini Ya saat ini Roger kembali ke dunia asal Tepat di saat Rukun menabraknya Lalu tiba-tiba si pemuda menghampiri Roger Sambil mengelurkan tangan Dan menyuruhnya untuk jangan menangis Di sisi lain lebih tepatnya di kastil Raja Iblis Kita diperlihatkan kembali sosok ciwi misterius Dan dia memiliki gelang yang sama dengan sensei Sudah dipastikan ciwi ini Merupakan sacan kekasih sensei yang dicari selama ini Seorang pelayan yang masih misterius Membicarakan soal kematian Kaibara Yang merupakan salah satu dari tujuh pahlawan Ebleg Dan juga pahlawan lainnya yaitu Sengoku Tengah melakukan penyerangan di wilayah Gurun Pasir Namun nampaknya dia sangat kewalahan Karena di Gurun Pasir Terdapat sosok penyihir yang hebat Yang dipanggil penyihir Agung Badai Seperti yang kita lihat di Gurun Pasir Lebih tepatnya di wilayah Samstag Pasukan yang dipimpin Sengoku Tengah menyerang bangsa Duwab Yang dipimpin oleh seorang uskup tak lain Tak bukan yaitu Wob Si tukang Abok Dan kebetulan sekali Isa Berada di sini mengingatkan Wob Untuk sedikit serius jangan Abok Wae Jangan sampai hanya karena sebotol minuman Perang jadi sempoyongan Beruntungnya pasukan Duwab Memiliki seorang komandan yang sangat hebat Bernama Doran Ya perlu kita ketahui Meski Wob merupakan tukang Abok Dia itu sebenarnya merupakan seorang penyihir terhebat Yang terkenal sebagai penyihir Agung Badai Seperti yang kita lihat Hanya dengan satu mantra Wob mampu menyapu pasukan para kadal Nah karena setengah pasukan telah dibinasakan Sengoku memilih untuk munur Dan Wob disini sangat cuek Tidak mau mengejar mereka Eh tapi semuanya langsung dibuat terkejut Ketika melihat Sensei berada di dalam topan Waduh si Sensei ini ya Scene berpindah pada sebuah pesta Yang digelar oleh para Duwab Untuk merayakan kemenangan mereka Perlu kita ketahui Para ketujuh pahlawan Mereka menyebutnya sebagai Tujuh Malaikat Ebleg Dan para Duwab ini sangat membenci mereka Karena ingin merebut tanah kekuasaannya Para Duwab juga sangat membenci gereja Karena merekalah yang telah memanggil Para tujuh malaikat Dan ternyata Wob disini sangat akrab Dengan para Duwab Tidak seperti yang ia bicarakan Pada para uskup lain sebelumnya Oh iya bro SC disini tidak menyangka Bisa bertemu kembali Dengan Reanete dan kawan-kawannya Ternyata sewaktu mereka Melanjutkan perjalanan Mereka tersesat Dan Sensei sengaja memasuki topan Karena ingin mokad Langsung muncullah itu si Sensei Dan ia sangat bete Karena tidak jadi mokad Di dalam topan Waduh Nah untuk soal peti mati Sensei Yang hancur Reanete akan membelikan yang baru Halah gampang soal peti ma Tak lama Wob datang Menghampiri menyapa Reanete Eh tapi ketika Wob Meminta maaf pada Sensei Si Sensei malah melotot Karena dia itu tidak senang Jika gagal mokad Ya meski begitu Sensei sangat berterima kasih Karena telah diberikan Kesempatan menikmati Sakaratu Wah ini si Melos Malah kegirangan Melihat kalong betina Dan saking cantiknya Melos langsung Kesem-sem pengen Jaga ucapan Jaga ucapan Apaan sih bang Gak jelas Enggak Ya lanjut Disini Isa menjelaskan Bahwa kota ini Sedang dalam masa perang Melawan salah satu Dari tujuh malaikat Langsung pamerlah Itu si Tama Bilang pada semuanya Bahwa ia telah Mengalahkan salah satu Ketujuh malaikat Namun sayangnya Isa bahkan Wob tidak percaya Karena Tama terlihat Seperti ciwi kucing Yang lemah Alias mustahil Dan untuk Sensei Sebenarnya Wob sudah diberitahu Kemampuan Sensei Namun menurut Wob Kemampuan Sensei Tidak akan berguna Di medan perang Dan Wob hanya percaya Dengan kemampuannya Yang dijuluki Sebagai penyihir Agung badai Intinya Wob akan Membantai para ketujuh Malaikat Dengan sihir hebatnya itu Jelaslah Kawan-kawan Sensei Begitu kesal Dengan kesombongan Wob Namun kenyataan Tidak bisa dipungkiri Karena Wob memang Merupakan penyihir terhebat Di dunia ini Menurut Isa Di sisi lain Lebih tepatnya Di kastil iblis Kita diperlihatkan Sengoku yang baru pulang Dengan kekalahan Sengoku bilang Bahwa ia akan Menyerang lagi besok Namun hal itu Dilarang Karena mereka akan Mengirim utusan Yang cocok Untuk menaklukkan Sang penyihir Agung badai Kembali pada Sensei Yang sedang jalan-jalan Di kota Sensei disini Begitu perihatin Melihat Melos Yang sedang galau Ya Sensei tahu Melos sedang patah hati Karena cinta bertepuk Sebelah tangan Dan hanya satu kalimat Yang Sensei ucapkan Di bawah Enjoy saja Anjay Teringat sosok Sachan Sensei merasa bahwa Melos sama sepertinya Lebih jelasnya Sama-sama sebagai Pria bodoh Yang berkelana Hanya demi Mencari satu perempuan Yang padahal Masih banyak Janda-janda Bertebaran Bang yang itu Nggak ada di anime Oh iya Ya Karena si betina Melos Belum punya nama Sensei menamainya Pemelos Dan kebetulan sekali Pemelos ada di hadapannya Bersama Wop Yang dikerumuni Para janda-janda Nganjak minum Ya Sensei disini Menyinggung Melos Yang lapuk Kayak pohon caw Tak seperti Wop Yang dikejar-kejar Ciwi Meski begitu Sebagai seorang pria Harus tetap mengejar Hingga mendapatkan Hati perempuan Anjay Ya disini Sensei terus mengikuti Wop hingga tiba Di sebuah rumah Disitu Wop terus Mengetuk pintu Namun si ciwi Yang ada di dalam rumah itu Tidak mau keluar Menurut Sensei Wop memiliki nasib Yang sama seperti Melos Mengejar satu ciwi Yang bertepuk sebelah tangan Ya intinya Sensei tidak menyangka Cowok setampan Wop memiliki nasib Yang sama seperti Melos Namun Meski pintunya itu Tidak dibuka Wop berkata Bahwa setelah selesai perang Ia akan titik-titik Loh kok titik-titik sih bang Akan apa bang Ya gak tau Emang gitu di animenya Terpotong sama si Sensei Karena si Sensei bilang Menguping orang lain Lebih jauh itu Tidak sopan Tuh dengerin Singkat cerita Esok pagi pun tiba Tiba-tiba Salah satu pasukan Melapor ada penyerangan lagi Dari pasukan Ketujuh Malaikat Sontaklah Mereka semua langsung Menghadang para kadal Beruntungnya pertarungan Berhasil dimenangkan Dengan cepat Berkat Doran yang jago bertarung Dan juga ada Wop si penyihir agung badai Eh tapi Tiba-tiba muncul sosok Naga terbang Ke arah mereka Dan sungguh terkejutnya Mereka Ternyata Naga tersebut Merupakan Naga kegelapan Jade Milik sang Raja Iblis Intinya Intinya Isa tidak menyangka Naga tersebut Kini dikenalikan oleh Para ketujuh Malaikat Dan hanya dengan Sekali semburan Mampu menyapu Para pasukan Wop Bagi Wop Ini mudah Karena dirinya Memiliki sihir Paling dasyat Dan sudah biasa Membunuh Naga Namun apa yang terjadi Seketika Wop Langsung terdiam Membeku Ketika melihat Penunggangnya Merupakan sosok Perempuan Kenalan Wop Lantas Si Chiwi langsung Menangkap Wop Sementara Isa langsung Terlemas Ketika tersentuh Oleh sihir hitam Milik si Chiwi Alhasil kini Wop Telah diculik Entah kemana Tanpa Wop Pasukan Wop Jadi kerepotan Dan memilih Untuk menur Di dalam ruangan Isa memberitahukan Kabar Wop Yang telah diculik Oleh seorang Chiwi Dari arah pelariannya Isa meyakini Bahwa mereka Pergi ke kuil Dari ten Tapi ada yang aneh Menurut Isa Karena si Chiwi Yang menculik Wop Sempat memanggil Master pada Wop Para dua Semakin panik Dan Doran Marah-marah Karena sebentar lagi Kastil ini Akan segera hancur Tanpa kehadiran Wop Melihat Pemilos Sedang nangis Terseduh-seduh Sensei menyarankan Melos Untuk segera bertindak Karena saat inilah Waktunya bagi Melos Untuk mengambil hatinya Sontaklah Melos mengajak Sensei untuk bergerak Dan langsung bergegas Mencari informasi Ada masalah apa Dengan Wop Ya Satu-satunya informan Yang bisa dikorek Yaitu Chiwi Yang dihampiri Wop Semalam Beruntungnya Si Chiwi menerima Sensei Dan menunjukkan diri Dan sungguh Alangkah terkejutnya Sensei Ternyata Chiwinya Itu sudah tua Dan Sensei Semakin tertarik Ingin mengorek Kisah lebih jauh Sementara itu Di sisi lain Kita diperlihatkan Si Chiwi Yang membawa Wop Ke sebuah kuil Yaitu kuil dari ten Dan ternyata Si Chiwi ini Bernama Yuriko Muridnya Wop Para penjaga kuil Langsung dibantai habis Dan Yuriko Berkata bahwa Kekuatannya itu Telah berkembang Berkat Wop Yang merupakan gurunya Kembali pada Isa yang sedang rapat Kini Isa baru ingat Bahwa dulu Wop Sangat semangat Melatih seorang reinkarnasi Namun suatu hari Wop berhenti Dan memilih Mabuk-mabukan Dengan kata lain Kejadian ini Pasti ada hubungannya Dengan mantan Muridnya itu Namun Mereka tidak bisa Berfokus memikirkan hal itu Karena prioritas utama Saat ini Yaitu menyelamatkan Kota ini Dan bahayanya Pasukan Wop Telah berkurang Takkan mungkin Bisa bertahan lama Dan takkan mungkin Mengirim pasukan Untuk menyelamatkan Wop Di saat itulah Reyanete dan Tama Bahkan Nir Akan ikut membantu Yang dimana mereka Bersedia sebagai tim Penyelamat untuk Wop Eh Tiba-tiba Sensei datang Sambil membawa nenek-nenek Jelaslah Reyanete Langsung nangis lagi Karena lagi-lagi Sensei bawa Chiwi baru Woi itu nenek-nenek Woi Ya intinya disini Semuanya telah salah paham Berpikir yang aneh-aneh Dan parahnya Sensei tidak menjelaskan Apapun Dan mereka tidak mau Memikirkan Sensei Karena masih ada hal lain Yang lebih penting Singkat cerita Esok paginya Reyanete dan kawan-kawan Sudah siap dengan skin barunya Sontaklah Sensei Komplain Kenapa dirinya Tidak dibuatkan skin baru Lantas Doran menjelaskan Tidak ada pakaian Yang cocok untuk Seorang pengrajin Dahlah jangan peduliin Sensei Yang penting gasken Soalnya ribet banget Ini si Sensei Malah gendong nenek-nenek Tidak ada penjelasan lagi Eh tiba-tiba muncul si Acuy Jelaslah semuanya langsung Siaga siap bertarung Eh tapi Acuy langsung berlutut Dan memberikan penjelasan Bahwa dia itu Sudah bertobat Bahkan beralih posisi Menjadi bis di siang hari Lalu melindungi Panti Asuhan di malam hari Nah Karena para Chiwi Tidak tahu apa itu bis Acuy langsung menunjukkannya Ditendanglah itu macan Dan langsung jadi bis Waduh Ya inilah kemampuan Khususus milik Acuy Pokoknya bis ini bisa Membawa Rianete dan kawan-kawan Menuju kuil deriten Dengan selamat Eh tapi Sensei Nggak boleh ikut Waduh malah ditendang tuh Bahkan langsung ditinggalin loh Ya pokoknya Menurut Acuy Orang lemah seperti Sensei Tidak pantas ikut Waduh Ya meski begitu Sensei tetap santui Menerima keadaan ini Dan tidak akan memaksa Kalau memang sudah Tidak diperbolehkan Sontaklah si nenek Meminta Sensei Untuk mempertemukannya Dengan Waduh Jelas disini Sensei cukup terkejut Dengan si nenek Yang tadinya memelih diam Dan akhirnya Bersuara Dan ketika melihat Sorot matanya Membuat Sensei Jadi tertarik Dengan kisah Orang yang dibutakan Cinta Yang melupakan Akal sehat Dan logika Ya meski bikin muak Namun menurut Sensei Kisah ini Akan menjadi Benih kisah yang indah Wow Keren banget loh anime ini Banyak banget Maksud yang disampaikan Sampai gue berkaca-kaca loh Ketika menontonnya Ya meski Ada lawaknya juga sih Ya Omongan Sensei Pada Roger Ada betulnya bro Bagi Sensei Yang memiliki tubuh normal Terlalu jahat Mengatai seseorang Yang mohon maaf ya Yang cacat Dia juga sadar Bahwa omongannya itu Berdasarkan kesombongan Karena ia merasa bisa Melakukan hal yang lebih Namun kita tahu Di dunia ini Manusia memiliki sifat Yang berbeda-beda Dan mental yang berbeda-beda Bahkan memiliki Pemikiran yang berbeda-beda Tidak banyak orang Yang memiliki mental yang kuat Tidak banyak orang juga Yang memiliki sifat Yang selalu Mempertimbangkan tindakan Ya begitulah Intinya beda-beda Gue pernah ngobrol sama temen Ngomongin si A Kok si A nganggur mulu ya Padahal banyak loh Pekerjaan yang bisa Menghasilkan uang Meski gajinya itu Nggak besar ya Ya setidaknya Kerjalah apapun itu Gitu ya Gue juga bilang Secara langsung Sama si A Bahkan gue ajak Usaha orang itu Namun ketika usaha itu Berhenti atau lebih Tepatnya Bangkrut Si A kembali Nganggur bro Ya kalian tahulah Usaha gue bangkrut Karena kasus Kena tipu tempo dulu Tapi bro Di saat itu Gue masih berjuang Hingga terakhir Gue bangun channel ini Yang gue pertanyakan Kenapa dia Nggak seperti gue Gue bicara lah Sama orang yang lebih tua Dia bilang Setiap orang itu Berbeda-beda Ada yang gengsi Ada yang pilih-pilih Ada juga yang coek Mau kerja apapun Intinya Setiap orang berbeda-beda Dan kita nggak bisa Maksa orang itu Untuk berubah Nah setelah menonton anime ini Gue sadar bahwa Cerita gue barusan Yang diceritakan Merupakan kesombongan gue bro Kesombongan Ya itu kesombongan bro Dengan kata lain Kita nggak bisa Merubah orang lain Karena yang bisa Merubahnya adalah Dirinya sendiri Tapi ada benarnya Omongan sensei Ketika mengatakan Bahwa Roger Hanyalah pengecut Dengan berbagai alasan Lebih tepatnya Kelumpuhan kaki Yang didaritanya Selalu dijadikan alasan Tidak bisa berbuat apapun Perkataan tersebut Memang terdengar Nyelekit bro Pasti banyak orang Yang tidak menerima Tapi coba pahami Dengan pikiran yang positif Gue yakin Kalian pasti bakalan Sukses Kelak suatu hari nanti Sorry ya bro Gue disini Nggak bermaksud Mengurui kalian Karena gue bukan siapa-siapa Gue hanya sekedar Tukang ngonten Jadi anggap saja Hal ini cuma sharing doang Ya bro Ya begitulah ya Terima kasih telah menonton Sayonara goodbye Ingat jangan lupa bahagia Ya bro Bye Terima kasih telah menonton